Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semuanya Semoga dalam keadaan sehat semuanya Alhamdulillah Hari ini bertemu Ustadz Ashab Kembari Dalam mata pelajaran matematika kelas 4 Hari ini kita akan belajar tentang taksiran ya Atau pembulatan taksir menaksir Atau mengira-ngira Apa itu taksiran? Nah taksiran dibagi menjadi 3 Yang pertama taksiran atas Yang kedua taksiran bawah Dan yang ketiga taksiran terbaik Oke Apa itu taksiran atas? Mari kita simak sama-sama Taksiran atas adalah menaksir Atau mengira-ngira Dengan cara membulatkan Menjadi puluhan Atau ratusan Atau ribuan Ke atas yang terdekat Jadi membulatkannya ke atas Ditambahkan ke atas Itu adalah taksiran atas Kita lihat contoh berikut ini Taksiran atas Taksiran atas Contoh 17 Ditaksir menjadi 20 Jadi 17 itu adalah 10 Setelah 10 berapa? 20 Maka 17 menjadi 20 Selanjutnya ada 23 23 itu disebut 20 Setelah 20 berapa? 30 Maka 23 ditaksir atas menjadi 30 Selanjutnya 451 Kita lihat Itu ada 451 itu disebut 400 Karena ditaksir atas Setelah 400 berapa? 5 500 Seperti itu Selanjutnya 646 Itu disebutnya 600 Jika ditaksir atas Setelah 600 berapa? Setelah 600 adalah 700 Sehingga ditaksir menjadi 700 Begitulah contoh dari taksiran atas Kita lihat Ya kita lihat Puluhannya atau ratusannya itu ditaksir menjadi setelahnya Jadi misal 10 setelahnya 20 20 setelahnya 30 40 Keatasnya 50 60 keatasnya 70 Begitu juga dengan ratusan 400 400 atasnya 500 500 atasnya 600 Seperti itu Taksiran atas Soal Silahkan kerjakan soal berikut Di buku matematika kalian 15 45 751 446 Silahkan taksir menjadi taksiran atas Selanjutnya Taksiran bawah Taksiran bawah adalah menaksir mengira-ngira dengan cara membulatkan Puluhan ratusan yang kebawah atau tetap Ya Kebawah atau tetap saja Contoh Taksiran bawah 17 Itu adalah 10 Ditaksir menjadi tetap 10 Jadi tetap Meskipun angkanya berapapun Itu tetap 17 Itu disebut 10 Ditaksir menjadi 10 23 Disebut 20 Ditaksir menjadi 20 450 Disebut 400 Ditaksir tetap 400 640 600 Ditaksir menjadi tetap 600 Jadi Taksiran bawah itu tetap Mengikuti puluhannya Atau ratusannya Mengikuti puluhannya Atau ratusan yang aslinya Jadi tetap Taksiran bawah itu tetap Silakan kerjakan taksiran bawah di bawah ini Ada 64 48 250 250 840 Selanjutnya Taksiran terbaik Taksiran terbaik ini Harus Memperhatikan Satuannya Satuan itu yang paling belakang Jika satuannya Satu Dua Tiga Dan empat Angkanya itu Maka pembulatannya ke bawah Atau tetap Ya Jika satuan Atau yang belakang Angka belakang Itulah angka satu Dua Tiga Dan empat Maka pembulatannya ke bawah Atau pembulatannya tetap Contoh Nah Kita lihat Ada 24 Satuannya empat Nah Maka tetap Menjadi Ke bawah Yaitu 24 Menjadi 20 Kemudian 43 Belakangnya Tiga Tetap Menjadi Dibulatkan Ditaksir Menjadi 40 Selanjutnya 220 Belakangnya 20 Nah Ini tetap Angka Ditaksir Menjadi 200 840 Belakangnya 40 Nah Jadi Awalnya 800 Tetap Ditaksir Menjadi 800 Jadi Tidak Naik Jadi Tetap Ke bawah Karena Satuannya Adalah Angka Satu Dua Tiga Atau Empat Taksiran Terbaik Jika Satuannya Lima Enam Tujuh Lapan Dan Sembilan Maka Pembulatannya Ke atas Contoh 26 26 26 Belakangnya 6 Maka Ditaksir A Yang awalnya 20 Ditaksir Menjadi 30 Selanjutnya 45 Belakangnya 5 Awalnya 40 Maka Ditaksir Menjadi 50 Karena Satuannya Lima Ya Nah Jadi Melihat Satuannya Yang Belakang Ya 26 Menjadi 30 45 Menjadi 50 270 200 Menjadi 300 890 Itu disebut 800 Menjadi 900 Jadi Karena Satuannya Lima Enam Sampai Sembilan Itu Ditaksir Atau Dibulatkan Ke atas Ya Seperti Itu Baik Anak Sudah Baham Semuanya Nah Selanjutnya Silahkan Kerjakan Taksiran Terbaik Di bawah Ini Ingat Perhatikan Satuannya 78 53 380 Dan 620 Baik Anak Demikianlah Belajaran Matematika Tentang Taksiran Semoga Menyenangkan Baik Hal-hal Yang Belum Dimengerti Silahkan Tanyakan Langsung Ke Ustadz Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teh T Pablo Tunggu Tunggu